Pertama, hari ini telah diselesaikan semua perkara antara kita sebagai penggugat dan MUFENA sebagai tergugat. Di sini juga kita ingin menyampaikan beberapa hal. MUFENA sejak kasus KDRT di Kediri telah tekad untuk gugat cerai Ferry Irawan. Dan gugatan tersebut terdaftar pada tanggal 8 Februari 2023 dengan nomor 600 PDTG 2023 Pemandilan Agama Jakarta Selatan. Namun, ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membojok Ferry Irawan mengajukan gugatan cerai sehingga sekarang ada dua gugatan cerai. Namun bagi MUFENA itu tidak masalah, yang penting cepat selesai dan cepat cerai. Oke, poin kedua, Ferry juga buru-buru melakukan gugatan cerai dengan alasan seolah-olah tidak ada KDRT yang dilakukan oleh Ferry dengan mengalihkan isu untuk mengakhiri laporan polisi Polda di Jawa Timur yang sekarang sudah mendekati P21. Sudah tentu penyidik Polda Jawa Timur telah menahan Ferry dengan dua alat dukti yang cukup. Dan anehnya lagi, kuasa hukum Ferry di Jakarta bukannya memberikan nasehat, konsentrasi membela pidana di Surabaya. Bukannya mengurus untuk penangguhan penahanan kliennya di sana. Malah sibuk mengajukan gugatan cerai di Jakarta dan sibuk konferensi pers di mana-mana. Entah tujuannya untuk apa, popularitas atau apa. Kita juga bingung. Dalam perkara kita sebagai tergugat, Bu Fena akan mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi yang menggugat semua nafkah mutah, nafkah idah, nafkah madia, termasuk antara lain semua pengeluaran uang yang pernah diberikan oleh Bu Fena untuk keperluan Ferry, termasuk membayar hutang online Ferry di Shopee, uang pulsa, uang bensin, uang jajan, uang rokok, transportasi bila tidak pergi sama Bu Fena. Dan juga jangan lupa nih, pada awal laporan polisi yang kita buat, Ferry telah mengirimkan video isinya minta maaf kepada Fena dan keluarga isi video tersebut, catatnya, bertentangan dengan gugatan Ferry yang ada sekarang, seolah-olah tidak ada KDRT. Dan semua bukti-bukti tentang KDRT yang telah diakui atau dipakai polisi, semua bukti medis visum akan kami ajukan untuk membantah gugatan alasan cerai dari Ferry. Oke, terus juga dari pihak pengacara Ferry maupun pihak pengacara keluarga diduga selalu melakukan playing victim, menggiring opini yang seolah-olah diduga mengancam pihak Ferry tidak melakukan KDRT. Tapi, buktinya di Polda Jatim telah melakukan penahanan dan memasukkan dua alat bukti yang sah tentang KDRT. Jadi, inti pokoknya semua adalah Fena setuju untuk cerai, tetapi harus dengan alasan KDRT. Yaitu yang pertama, fisik, psikis, dan persilisian terus-menerus, serta ketidakmampuan memberikan nafkah kepada Fena sebagai istri. Jadi, bukan alasan cerai yang dimasukkan oleh Ferry dalam gugatannya yang sekarang. Gugatannya emang Ferry apa, Bang? Gugatan Ferry apa soal penceraian ini? Ya, adalah. Maksudnya, biar jelas, Bang? Itu kan masuk pokok perkara. Itu kan sidangnya tertutup. Kita nggak boleh ngomong. Ini kan berarti Mbak Fena mau bintang semua ya yang sudah diberikan oleh Mbak Fena Kormasuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semuanya, saya di sini ingin mengumumkan sesuatu. Mohon disampaikan dan pasti saya yakin akan tersampaikan. Ini kepada semua keluarga Ferry Irawan dan juga kepada kuasa hukum Ferry Irawan, baik kuasa hukum untuk keluarga maupun kuasa hukum untuk kasus KDRT-nya, mohon untuk memberikan kepada saya dan juga pihak kuasa hukum saya bukti bahwa sudah diberikan kuasa kepada Ferry untuk menerima barang-barang dari saya. Karena kemarin katanya ada barang-barang Ferry yang punya nilai yang harus dikembalikan kepada Ferry dari pihak saya. Surat kuasa khusus itu saya ingin melihat. Kalau memang sekarang ada, saya minta tolong teman-teman wartawan untuk menyampaikan kepada mereka ada enggak surat kuasa khusus untuk menerima barang-barang Ferry yang masih ada dalam rumah saya misalkan. Atau dokumen, atau apa yang bernilai. Jadi saya mohon kalau ada sekarang, saya sudah siapkan barangnya. Jadi saya minta tolong teman-teman wartawan bisa menyampaikan ini. Mumpung masih pagi, saya akan mengembalikan semuanya. Saat ini juga disaksikan oleh semua teman-teman wartawan. Itu aja pengumuman dari saya. Dan saya tidak ingin lagi ada fitnah atau ada perasangka bahwa saya tidak ingin mengembalikan. Karena saya willing, including saya enggak tahu katanya ada list, ada daftar yang sudah dikirim sama Ferry kepada kuasa hukumnya. Yang benar-benar punya surat kuasanya. Saya mau lihat sekarang juga. Jadi kalau boleh, tolong bergeser teman-teman kepada kuasa hukum Ferry. Tolong dimintakan. Mana? Kalau ada, saya berikan di depan teman-teman satu persatu item barang-barang. Itu aja. Banyak, takutnya keburu pulang. Monggo silahkan di depan teman-teman. Ini barang-barang yang dibawa itu? Ada satu mobil saya bawa. Kis-kis. Jadi boleh tolong dikeburu pulang nanti. Boleh ditanyakan. Mbak Fena total budget untuk bayar hutang berapa? Oh nanti aja. Itu dulu. Saya ingin itu menjadi agenda kita setelah sidang. Bukan, maksudnya setelah agenda sidang. Ini pengembalian barang-barang ini saya rasa penting. Supaya tidak ada lagi satu statement bahwa saya tidak mau mengembalikan barang. Bukan, mungkin bisa disebutin satu-duanya. Nanti aja, nanti saya udah punya berita acaranya. Nanti kalian menjadi saksi saya, oke? Boleh? Mbak Fena, bantai di tengah-tengah kalau di bilang. Nanti aja saya ingin mengembalikan. Boleh nggak minta tolong teman-teman buat-teman? Kuasanya mana saya ingin mengembalikan. Nanti nggak mau diwajar. Nanti nggak mau diwajar. Tadi ada ngobrol apa ketemu sama ibunya dari Mas Fena? Oh nggak apa, mendingan ditanya aja. Kan kuasa hukum ya katanya yang punya. Saya menunggu soalnya. Saya tunggu sekarang. Saya nunggu. Kita tolong banget sama teman-teman untuk menganyakan kuasanya. Kalau ada saya kembali. Menong hunger. KENGIN. KENGIN. KENGIN.